Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narja's channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Jeroin Pickett melawan Garry Kasparov. Permainan ini terjadi pada 24 September 1989. Sebelum permainan dimulai, saya akan sampaikan dulu bagi kawan yang gak suka dengerin saya ngomong. Saya akan sediakan pijian di kolom deskripsi, silahkan dikopi aja dan selamat belajar. Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Pickett sebagai putih dan Kasparov memakai hitam. Permainan dimulai dengan G4, dan gudah F6, lalu gudah F3, dan peon G6. Ya, ini adalah kings indian defense, saya rasa kalian udah hafal lainnya ya. Lanjut C4, dan gejah ke G7. Kuda C3, rukar pendek. Peon E4, serangan 3 peon. Kayaknya udah gak perlu saya perdeter lagi ya. Peon D6, gejah E2. Ya udah jelas, E5, dan pickett rukar pendek. Nah, dalam tanda kutip, di sini kan kalian biasanya main kuda B ke D7 ya. Itu tetap gerakan yang bagus, tapi kalau mau terusin opening book pada variasi 3 peon di sini, kalian bisa mainkan kuda A6 atau gerakan Kasparov, yaitu kuda C6. Dan yang perlu kita ketahui, di sini ada 3 line yang lumayan sering kita temui. Gajah E3, dikali E5, atau peon D5. Ya, just information. Saya gak akan bahas di sini, karena di kesempatan lain saya akan membahas video khusus opening di hari yang berbeda dan mungkin visual yang berbeda. Oke, di sini pickett memilih jalur D5, mengancam kuda, dan kuda mundur ke E7, kuda mundur ke E1, kuda mundur ke D7. Mungkin ada yang bertanya kenapa kuda ini pada mundur ya. Buat kalian sebagai putih, kalian perlu lihat jika pion kalian stuck di posisi tengah seperti ini, dan kuda yang bergerak dari F6-nya, sangat besar kemungkinan pion F5 akan dimainkan. Oke, lanjut pickett membawa gajahnya ke E3, dan saya udah jelaskan pion ke F5. Kenapa F5? Ya, meskipun pion F dimainkan, kalian bisa lihat sendiri nih kawan-kawan. Pion D akan terus stay, agar D5 ini tidak maju. Bahkan kalian perlu tahu, jika pion memakan pion, kalian bisa memakan pion dengan pion. Tapi sekali lagi itu terserah kalian, saya gak terlalu merekomendasikan karena itu sangat bericiko ya. Jadi makan aja dengan kuda. Tapi pickett masih memilih pion F3. Nah, sekarang kalian tahu sendiri ya alasan kenapa kuda ini mundur. Dan sama kan, dia juga gak akan mengizinkan pion E untuk maju. Tapi jelas memakan pion gak ada untungnya, Kasparov memajukan pion ke F4, menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke F2, baru serangan agresif Kasparov dilanjutkan dengan G5 kawan-kawan. Saya udah ngeliat lumayan banyak partai jatur, serangan seperti ini biasanya akan diikuti dengan H5. Kalian perlu tahu, penteng itu gak harus berbentuk tembok lurus gitu ya. Tapi bisa berbentuk seperti ini, atau bahkan seperti ini. Sebelum dipaksa bertahan, pickett berinisiatif memajukan pion D4 untuk mendubrak set menteri. Pion F sudah maju membantu serangan, saatnya kuda kembali ke F6. Lanjut C5. Seperti yang saya katakan, pion D6 ini akan menjadi terus kruisial sampai ending nanti. Dan seperti yang kalian tahu juga, apa yang terjadi saat salah satu tembok itu hancur? Ya, saat itulah serangan akan datang kawan-kawan. Jadi tentu Kasparov membiarkan saja dan membawa kudanya lagi ke G6. Ada pertukaran pion disini, C kali D6 dan C kali D6. Lagi, pickett langsung membawa penteng ke file terbuka yaitu ke C1. Respon Kasparov adalah penteng ke F7. Pickett masih ingin membuat tekanan di sayap menteri, sekarang pion A4 dimainkan. Dibalis dengan gajah menter ke F8. Nah, gajah F8 selain memberi support pada pion D6, dia juga memberi kesempatan penteng untuk rotasi dan menteri agar bisa luasnya bergerak. Pion terus maju ke A5, lalu gajah ke D7. Gerakan ini membuat penteng meng-cover baris D8, yang artinya menteri disini siap untuk terbang, kawan-kawan. Oke, kuda ke B5, menekan dua kali pada pion. Dengan persiapan kalkulasinya, Kasparov mungkin berpikir yang cepat menyerang dia akan menguasai posisi. Karena saat ini dia lebih memilih memajukan pion G4 untuk terus memberi tekanan. Bukan gajah atau guda memakan pion, tapi guda ke C7 mengancam penteng. Mungkin pecatur normal kayak saya ini akan memainkan penteng ke C8 dan menukar gajah setelah kuda E6. Tapi itu tidak untuk Kasparov, kawan-kawan. Dia masih fokus dengan serangannya, pion maju ke G3, mengancam balik gajah. Nah, disini kita perlu memperhatikan suatu posisi. Andai saja putih ini sedikit lebih bersabar ya, dan memakan pion dengan pion. Jika pion kali pion, makan lagi dengan gajah. Mungkin dia jadi tidak dapat penteng, tapi mengemankan posisi saya rasa lebih penting. Sayangnya pion terguda dan memakan penteng dengan kuda. Ya, kalian tahu kelanjutannya kan? Bukan pion memakan gajah, kawan-kawan. Tapi masih kuda naik ke H5. Ya, seketika itu saya langsung berpikir kayak, ya dia manusia dengan IQ super genius, mau apa lagi ya? Kelihatan sepele, tapi tidak akan mudah menemukan ide ini. Dan apa yang dipersiapkan hitam? Sudah saya katakan dari awal. Menteri akan terbang ke H4 untuk membuat ancaman skagma. Pika tidak memakan pion karena sangat berbahaya. Dia memilih memilih memilihkan rajanya ke H1. Dan baru kali ini pion memakan gajah. Setelah benteng kali pion, apa perbedaannya? Sekarang Kasparov memainkan kuda ke G3 skag. Perlu diketahui, ini adalah langkah paksa rajanya ke G1. Mungkin kita masuk ke analisis. Jika pion kali kuda, pion kali pion, dan apapun gerakan putih misal rajanya ke G1 ya. Menteri ke H4 dan skagma tidak terhentikan. Bang, itu gajah bisa pergi buat kasih jalan raja. Yes, tapi Kasparov sudah merancang kuda ke F4, kawan-kawan. Ya, tidak ada lagi gerakan yang efektif. Mungkin kuda D3. Menteri H2 skag. Raja gerak dan menteri H1 skagma. Oke, kembali ke permainan. Jadi disini raja ke G1 lagi. Dan menteri baru memakan kuda. Putih harus berhati-hati karena kuda masih belum bisa dimakan. Ya, tentu menteri akan balik ke D8 untuk membuat serangan brutal. Ya, oleh karena itu disini piket melanjutkan dengan gajah C4, pion A6 dari Kasparov, dan disusul dengan menteri ke D3. Kuda ini benar-benar sangat santai ya. Kasparov memakuk benteng dengan menteri A7, piket pion B5, pion kali pion, dan gajah kali pion. Lalu permainan berakhir setelah kuda santai ini bergerak ke H1. Ya, disini juga ciruin piket, menyerah. Saya rasa kuda ini adalah pasukan terbaik di pihak Kasparov. Kenapa? Ya, kalian bisa lihat sendiri kuda ini kayak immortal gitu. Dan apabila permainan dilanjutkan, disini menteri punya tugas untuk melindungi gajah. Benteng C2 melindungi benteng pun saya rasa kurang efektif. Jadi raja kali kuda dan menteri kali benteng. Emang sih, jika kita melihat para perwira, putih masih punya harapan yang cukup. Tapi jika kita melihat posisi, putih sedang dalam masalah besar. Karena hitam disini mempersiapkan gajah kali gajah dan benteng C7. Ya, sebenarnya permainan masih panjang ya. Atau saya kasih gambaran dikit deh buat kawan yang masih baru. Misal disini menteri ke E2, menteri balik ke A7, gajah kali gajah, benteng kali gajah, dan menteri D2. Nah, simpelnya gini deh. Pion A5 ini kan berwarna sama dengan gajah ya. Otomatis 4 penyerang melawan 3 penjaga. Tentu masih kuat penyerangnya kan? Jadi dalam beberapa langkah, pion B ini akan bebas. Ya, oleh karena itu, piket memulih istirahat untuk pertandingan selanjutnya daripada berharap Kasparov Plunder di posisi ending. Saya rasa segitu aja. Dan baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian dalam bermain satur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam tes lovers, terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax